Rasman jangan lupa, dia masih tersangka di kejaksaan atas laporan saya, jangan lupa Yang paling penting adalah saya bilang tadi, kalau dia TSK, kita cabut SK dan KTA Setelah sukses kabur ke Malaysia menggunakan speedboat, sepertinya Rasman Arief Nasution tidak akan kembali ke tanah air Pasalnya banyak jelatan hukum yang menunggu dirinya Tak hanya dilaporkan Nikita Mirzani karena mempertontonkan hasil USG dari Loli Tetapi kisah hukum kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Rasman Terhadap pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang sudah naik tersangka sebentar lagi akan menetapkan Rasman Arief Nasution menjadi terdakwa Semua orang sudah tahu dia lah Dia kemarin juga dilaporkan Nikmir ke Poldo terkait menyebarkan hasil USG data pribadi Lola seperti apa? Yang jelas, Halo Rasman kau jadi makin tersangka di Kejaksanaan Kejaksanaan di DKI Mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa Mudah-mudahan Itu yang saya harap dalam waktu dekat Mudah-mudahan kau akan jadi terdakwa Segera di pengadilan negeri Mudah-mudahan kau segera limpah Sebelum Hotman Paris Hutapea memberikan klarifikasi secara detail kepada awak media Ia tak lupa menuliskan di Instagramnya Hotman kesibukan ratusan kasus Hotman baru ada waktu untuk fokus kasus ini Mudah-mudahan si botak ini segera jadi terdakwa Hotman tidak mau berdamai dengan manusia Dengan manusia seperti kau Kau di Kejaksaan Tulis Hotman Lalu bagaimana tanggapan Rasman terkait kasusnya Kenapa? Karena saya menduga Adanya dugaan kriminalisasi Pemaksaan status persangka terhadap saya Dan saya ingatkan Kalau saya sampai bermasalah hukum Rasman Arief Nasution di prediksi akan bernasib sama dengan kliennya Fadel Bajideh Ya ini sama-sama akan berbaju oran Ya setelah Fadel Bajideh nanti dibuih masuk penjara menyusul Rasman Arief Nasution akan menyusul si Fadel Kliennya masuk penjara atas laporan Hotman Paris Hutapea Lalu berikutnya ia akan menunggu bagaimana Fonis laporan dari Nikita Mirzani Yang tentunya Rasman tidak bisa bersembunyi Di balik kasus hukum Yang mana dirinya telah berani mempertontonkan hal tripasi Milik orang lain Yakni Putri Nikita Mirzani Yakni Laura Mirzani Ya bagaimana terkait Rasman yang sebelumnya Berstatement ya Mengungkapkan bahwa Ia disuruh ya diperintahkan Untuk mempublis yang namanya data hasil USG Loli ke publik oleh keluarga Fadel Bajideh Dah karena dia ingin bersembunyi di balik perbuatannya Namun hukum berbicara lain Ini dia simak bagaimana penjelasan Apabila seperti itu kenyataannya Tapi atas permintaan oleh saudara Fadel Bener gak? Bener gak? Bener gak ya? Bapak Rasman Arief Rasution Dali bahwa penyebaran hasil USG Dilakukan oleh permintaan orang lain Seperti klien Tidak membebaskan pengacara dari tanggung jawab hukum Dalam konteks hukum Indonesia Setiap individu termasuk pengacara Tetap harus mematuhi undang-undang Khususnya yang berkaitan dengan Vivasi dan pelindungan anak Terdapat beberapa alasan mendasar Mengapa ini tidak boleh dilakukan oleh seorang pengacara Yaitu berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan Menurut undang-undang nomor 18 tahun 2003 Tentang advokat Pasal 19 menyatakan dengan tegas Bahwa pengacara wajib menjaga rahasia Segala sesuatu yang diketahui Atau diperoleh dari klien Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang Namun ini bukan berarti pengacara bisa membagikan informasi Yang melanggar hukum terutama jika berkaitan dengan anak di bawah umur Kemudian jika dihubungkan dengan undang-undang pelindungan anak Terlepas dari siapa yang meminta penyebaran Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang pelindungan anak tetap berlaku pak Pasal 59 dan pasal 76H Melindungi identitas dan informasi pribadi anak Ini termasuk pelindungan dari eksploitasi oleh pihak lain Termasuk klien pengacara seperti Fadel Kemudian pasal 27 undang-undang ITE Jelas melarang penyebaran konten yang bisa melanggar privasi Atau merugikan pihak lain Termasuk anak di bawah umur Kemudian secara pertanggung jawaban pribadi Dalam hukum pidana maupun hukum perdata pak Tanggung jawab tetap melekat pada orang yang melakukan tindakan tersebut Meskipun atas perintah orang lain Artinya jika bapak berdalih bahwa ini diperintah oleh Fadel Menyeberluaskan informasi tersebut Ia tetap dimintai pertanggung jawaban yaitu bapak secara hukum Karena setiap orang wajib bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku Dengan demikian dali bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh atas permintaan orang lain Dalam hal ini adalah Fadel termasuk klien bapak Tidak dapat menjadi alasan untuk menghindari bapak Mendapatkan konsekuasi hukum Terutama jika tindakan tersebut melanggar hak-hak anak Atau melanggar hukum privasi Kali ini Rasman benar-benar tidak akan selamat dari kasus hukum yang ia perbuat baik saat menghadapi Hotman Paris Hutapia dan Nikita Mirzani Ya kalau gampangnya kata netizen bahwa Rasman salah pilih lawan Dia tidak akan selincah sebelumnya Dia tidak akan bisa mengelak seperti sebelumnya Dia akan dibuwi Benar-benar Rasman akan memiliki catatan kelam pada tahun ini Cukup menarik Rasman yang heboh kesana kemari Yang selalu berstatement kontroversial tentunya Menjadi hal yang menarik bagi kita sekalian ketika ia bertemu dengan lawan yang bikin ia cute Dan membawanya ke bui Tentu hal tersebut membuat dirinya tak akan nyaman Ya setelah Rasman dilontari Ancaman dari Hotman Paris Hutapia terkait kasusnya yang sudah menjadi tersangka Dan kini sebentar lagi akan menjadi terdakwa Hotman Paris pun sudah memaparkan ke awak media akan konsekuensi melawan dirinya Tak berbeda dengan kasus yang terjadi Antara Rasman dan Nikita Mirzani Tinggal Rasman menunggu waktunya Eh Rasman kenapa kolom komentar IG kamu, Instagram kamu ditutup Takut ya dihujat begitu banyak orang Saya sudah bilang perbuatan itu pada akhirnya Tidak akan bisa lepas dari fakta hukum Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like dan masukkan agar tambah seru ke uang mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate Tentang selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye bye